Intro Setiap map, setiap menitnya, gak usah detik, per menitnya Saya berikan istilah gini, 1 menit emas Bagaimana 1 menit emas itu? Jemas kalian, dalam 1 menit anda boleh percaya perkataan saya dan pakai stopwatch, dihitung 60 detik saja, dalam 1 menit emas kalian, anda bisa beristighfar dengan Allah 100 kali 1 menit Astagfirullah, 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 Astagfirullah Anda hitung 60 menit, itu bisa 100 kali Apakah anda sadar bahwasannya istighfar 1 kali saja sudah bisa mengampuni dosa anda 70 tahun? Bisa dosa anda 100 tahun diampuni dengan 1 istighfar Bagaimana dengan 100 istighfar? Sederhana, 1 menit emas kalian Dengan 1 menit, anda bisa memberatkan timbangan anda pada hari kiamat Bukankah kata Nabi SAW Kalimatani, khafifatani ala lisan, takilatani filmizan, habibatani al-rahman Subhanallah wa bihamdu subhanallah il-azim Dua kalimat yang ringan di lidah Berat ditimbangan pada hari kiamat Dan dicintai oleh Allah Bayangin nih, kita dapat timbangan berat hari kiamat Dan dicintai oleh Allah Dapat cintanya Allah, bukan cinta rajah Bukan cinta manusia Cinta segala, pencipta segala sesuatunya Hanya dengan mengucapkan kata Nabi Subhanallah wa bihamdi subhanallah il-azim Coba jemaat sekalian perhatikan 1 menit Pakai stopwatch sekali lagi Anda bisa minimal mengucapkan itu 40 kali Subhanallah wa bihamdi subhanallah il-azim Subhanallah wa bihamdi subhanallah il-azim 40 kali dalam 1 menit Berarti anda sudah beratkan timbangan ada 40 Beban tambah berat timbangan hari kiamat Dan mengundang 40 cintanya Allah 1 menit 1 menit jemaat sekalian Anda bisa memanen Harta karunnya surga Kata Nabi subhanallah wa bihamdi subhanallah La hawla wa la quwata illa billah Kanzun min kunuzil jannah Mengucapkan la hawla wa la quwata illa billah sekali Itu adalah harta karunnya surga Kalau anda hitung 1 menit Anda bisa ucapkan 30-40 kali jemaat sekalian 1 menit 1 menit itu seperti anda keluar dari masjid ini Menuju ke motor anda di luar atau kendaraan anda Anda sudah bisa ucapkan 30-40 kali Untuk mendapatkan harta karunnya surga 1 menit jemaat sekalian Anda bisa mendapatkan Lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya Kata Nabi SAW Li'an akul Subhanallah wa alhamdulillah Wa la ilaha illallah Wallahu akbar Ahabu iliyah Minat dunia maafiha Saya mengucapkan Subhanallah wa alhamdulillah Wa la ilaha illallah Wallahu akbar Lebih baik untuk saya Daripada dunia dan seluruh isinya Bayangin nih Kalau 1 menit Anda bisa ucapkan Subhanallah wa alhamdulillah Wa la ilaha illallah Wallahu akbar Itu 40 kali juga jemaat sekalian Tidak usah 40 kali 10 kali Tapi setiap Subhanallah wa alhamdulillah Wa la ilaha illallah Wallahu akbar Lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya Kalau 10 kali 10 kali 1 menit aja Dengan 1 menit jemaat sekalian Anda bisa Mengundang Rahmatnya Allah Ratusan kali Baca salawat Siapa yang meratan Siapa yang salam kepada saya Satu kali Allah akan kasih balas 10 kali dari Allah Rahmat Allah kasih Itu luar biasa Jadi kalau kita baca Dapat itu 10 kali Kalau kita baca 100 jemaat sekalian Baca Allah 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 Itu kita dapat Kalau dalam 1 menit 100 kali Berarti anda punya 1000 kali Rahmat dari Allah Dalam 1 menit Dalam 1 menit jemaat sekalian Anda bisa Memperpanjang umur anda Dan anda bisa Meluaskan rezeki anda Mau? Gampang 1 menit Silat Rahim Telepon kerabat Telepon orang tua Telepon paman Telepon tante Telepon ponakan Assalamualaikum Apa kabar? Baik Niat silat Rahim 1 menit Pakai stopwatch Matikan setelah itu Sudah dipanjangkan umur anda Karena Nabi SAW mengatakan Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya Diluaskan rezekinya Maka dia melanjutkan hubungan silat Rahim Apa salahnya setiap pagi Kalau mau bangun Atau bangun tidur Telepon orang tua Telepon sodara Telepon ponakan Anak Istri Siapa saja Silat Rahim Yang punya hubungan kerabat Satu menit Bisa dipanjangkan umur Bisa diluaskan rezeki Ini luar biasa gitu Banyak sekali Dan ini contoh-contoh saja Berapa banyak hal yang kita bisa maksimalkan Jemaah sekalian Demi Allah kita terlalu banyak Buang-buang waktu Menit-menit ini luar biasa gitu Anda dengan satu menit juga jemaah sekalian Itu bisa membaca Qulallah wahad Saya jamin Anda sepuluh kali Sepuluh kali Apa kata Nabi SAW Siapa membaca Kulallah wahad Sepuluh kali dalam satu hari Allah bangunkan baginya istana di surga Satu menit Apa itu satu menit gitu Mungkin bagi orang yang menunggu Pertandingan bola Bagi orang yang menunggu Main gap play Sama temannya Mungkin tiga jam Empat jam kosong Hilang saja begitu Syekh Bimbas Rahimahullah Dinukil kepada kita Dan ini selalu orang-orang salih Itu kalau mereka sudah meninggal Baru dinukil Baru kadang-kadang Allah bongkar gitu Dinukil oleh banyak murid-muridnya Jemaah sekalian Itu kalau beliau sedang bicara Sama temannya di telpon Atau sama kerabatnya Kalau dia lagi bicara Dia bicara Kalau dia lagi berikan kesempatan Lawan bicaranya Untuk ngobrol Untuk ngomong Beliau berzikir Durasi itu dipakai zikir Antara suapan makan Dengan dia ambil makanan lagi Zikir Semua detiknya Diisi dengan ibadah Maka semua seharian itu Rakib yang catat Alayhi salam Bukan atid Karena kalau atid Jadi masalah buat kita Nanti ditimbang hari kiamat Dosa Tapi kalau rakib yang catat Jemaah sekalian Ini pasti luar biasa Dan itu bisa kita lakukan Asal kita mau Setiap kali kita sudah sibukkan diri Dengan ibadah Jemaah sekalian Maka kita akan Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Di ibadah itu Maksudnya begini Uthman Uthman bin Affan Jemaah sekalian Rahmanulullah Itu beliau Bisa menghatam Quran sehari sekali Uthman bin Affan Kalau beliau Salat tahajud malam Itu beliau baca Dari habis isya Subuh Sudah khatam Quran Mungkin anda bertanya Bagaimana bisa ya Bisa Karena Allah berkahi Karena beliau selalu Baca Quran Maka Allah berkahi Waktunya Jadi kita harus Kerjakan dulu Ibadah itu Baru Allah berkahi Allah akan mudahkan Anda mulai dua rakat Solat Tuhan Nanti akan bertambah Empat Nanti akan bertambah Delapan Anda mulai dua rakat Solat tahajud Nanti akan bertambah Jadi empat Bertambah Jadi delapan Jadi rutin Dan seterusnya Allah akan berkahi Waktu kita disitu Maka jangan sia-siakan Jemaah sekalian Sampai jumpa Terima kasih